Halo, what's up? Welcome to Rizkyamom Channel Hi, halo, what's up? Welcome to Rizkyamom Channel Hari ini saya bakal buat video yang selama ini kalian tanyain di kolom komentar Yaitu, cara membangun mood pada saat menggambar Katanya itu susah banget untuk bangun mood, jadinya gak dapet inspirasi dari mana-mana pun So, saya bakal kasih tau triknya caranya membangun mood pada saat menggambar Hmm, daripada penasaran, kemudian langsung aja kita mulai videonya Oke teman-teman, ini adalah cara supaya kalian bisa dapet mood pada saat menggambar Poin pertama, kalian harus punya mood atau situasi hati yang sekiranya itu gak bet-bet amat atau gak lagi galau Yang kedua, buatlah karya yang sesederhana mungkin Contohnya, gunakan media atau alt lukis yang kalian kuasai atau yang kalian suka Jadi jangan langsung gambar yang besar-besar atau mencoba alt lukis yang gak kalian kuasain Nah, seperti yang ada di video, saya cuma pake kertas ukuran A4 Terus cuma pake watercolor dan pake pensil mekanik yang gak perlu diserut-serut Poin kedua ini bakal ngurangin keribetan di pikiran kalian tentang alt lukis yang bakal kalian pakai Nah, poin ketiga Jadi sebelum kalian memulai lukis dengan mood kalian Kalian lebih baik membersihkan alat lukis yang kalian punya Contohnya watercolor atau yang lebih simple itu kuas dan meja kalian Karena perlu kalian tahu, kalau kalian membersihkan alat lukis yang kalian suka Contohnya watercolor, crayon, atau kuas Itu akan membangun mood kalian lebih baik lagi Hmm... Jadi nanti ada feel pake alt lukis yang masih baru atau alt lukis yang masih bersih Poin membersihkan alt lukis ini adalah poin yang paling penting loh Karena kalau kalian ketahui, semua pekerjaan yang profesional akan memikirkan alat yang mereka pakai dan lingkungan sekitar mereka So, nanti kalian membersihin lingkungan sekitar kalian dulu ya Contohnya kayak kamar kalian, ruang seni kalian, atau meja belajar kalian Nah teman-teman, untuk dapetin ide pada saat kalian gamut Itu gampang banget Yang pertama, kalian harus gambar objek atau desain yang kalian suka Atau objek yang kalian mau Contohnya disini saya lagi gambar bahas dari Toy Story yang lagi saya suka Jadi nanti kalian boleh gambar karakter atau objek yang kalian suka Kalau kalian suka kartun atau anime, gambar aja Terus kalau kalian suka buah atau K-pop, kalian boleh gambar aja Terus teman-teman, bukan soal gambar atau desain yang kalian suka Kalian juga harus masukin hal yang kalian suka Contohnya kayak warna yang kalian suka Atau hobi yang kalian suka Atau seseorang yang kalian suka Tapi bener ya teman-teman Kalau kalian gambar objek atau karakter yang kalian suka Itu akan membangun mood kalian lebih baik lagi Nah tapi gimana sih kalau kalian gak punya karakter atau objek yang kalian suka Karena bete banget gak mau mikirin apa yang kalian suka Gampang banget Kalian cuma buka aplikasi Pinterest, Google, atau Instagram Atau kalau gak ada ketiga-tiganya Kalian buka TV Atau yang penting kalian lihat objek yang kalian suka Yang sekiranya menarik perhatian kalian Nah sampai sini udah paham kan Gimana caranya ngebangun mood kalian dengan simple Sebenernya teman-teman Kalau kalian gak mood atau lagi bete banget gambar Itu sebenernya mood kalian lagi dipaksakan loh Contohnya seperti melukis untuk orderan atau custom Dan melukis untuk tugas Nah gimana sih sebenernya Cara ngatasin kalau kita gak mood Kalau ada orderan atau pesanan lukisan Atau kalau ada tugas ngelukis Yang pertama kalian harus nyiapin tempat, lokasi, atau ruangan Untuk kalian melukis Contohnya kalau kalian gambar di kamar Atau lebih comfort di kamar Mendingan kalian gambar di kamar dulu Sekolah Misalkan kalian dikasih tugas atau pekerjaan Untuk membuat karya di sekolah Mendingan kalian izin untuk bawa pulang ya Contohnya kayak untuk mading atau event di sekolah Tapi kalau emang pelajaran dan tugas Kalian gak boleh bawa pulang ya So lokasi sangat berpengaruh ya Buat kita kalau buat karya Jadi mendingan kalian nentuin lokasi yang nyaman untuk kalian dulu Nah terus gimana sih Kalau ada orderan atau pesanan lukisan Tapi rasanya males banget kerjainnya Hmm ini dia yang sering saya alami Caranya gampang banget Kalian tinggal siapin semua alat lukis yang bakal kalian pake Terus kalian pegang Nah udah rapi semuanya Kalian pegang aja Nanti lama-lama takkan kalian bakal gerak sendiri Untuk buat sekesa sampai coloring Wow Cara ini emang maksa banget Tapi cara ini sering saya lakukan Kalau ada orderan dan males banget kerjain ya Hmm Nah temen-temen Sebenernya semua orang atau semua seniman itu Pasti punya cara yang beda-beda Untuk ngatur mood mereka Tapi sebenernya temen-temen Kalau kalian punya hati di passion yang kalian tekuni Pasti bakal mood-mood aja Tapi namanya manusia Pasti kalian punya struggle yang bakal kalian alamin Jadi intinya kalian tinggal pikir positif Atau berpikir tentang hal yang menyenangkan Dan tindakan yang menyenangkan Jangan bikin pikiran kalian itu jadi pusing Gara-gara omongan orang lain Atau tindakan orang lain Jadi kalau ada galau sedikit karena orang lain Atau tindakan Atau yang kalian alamin Mendingan kalian buang dulu Nah kalau ada orderan atau tugas Yang berkepentingan dengan orang lain Atau ini berkepentingan dengan diri kamu sendiri Itu adalah tanggung jawab ya So temen-temen itu dia cara saya Ngatur mood kalau lagi ngelukis Nah cara kalian kayak gimana nih Tulis di kolom komentar ya Terima kasih semuanya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Bye Dan itu dia teman-teman cara Membangun mood pada saat memenggambar Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua So sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Bye Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe Untuk video selanjutnya di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax